ah itu banget ayo 3 2 1 go hi 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 sampe keluar kepala gini eh jauh di karo lanjut hit up the music sebelum kita mulai videonya terimakasih untuk Motul yang telah mensponsori video kali ini kini Motul Multi Power Plus hadir dengan SHA-0W20 sangat direkomendasikan untuk mobil-mobil terbaru dengan teknologi mesin masa kini yang membutuhkan plumas yang mampu maksimalkan performa namun tetap memberikan efisiensi bahan bakar yang jauh lebih baik itu semua karena Motul Multi Power Plus memiliki teknologi teknosintesi dan sudah bersertifikat API SP yang merupakan API service dengan standar paling tinggi untuk plumas mobil yang ada di Indonesia saat ini tunggu apa lagi? langsung beli oleh Motul Multi Power Plus 0W20 yang sudah tersedia di bengkel-bengkel terdekat kembali lagi komparasi lagi mulai lagi tapi sebelum kita mulai videonya Mike ada satu patah dua kata silahkan Mike subscribe dong iyalah subscribe gratis bos iya langsung kita mulai kita mulai 3 mobil saat ini mobil yang murah dari Suzuki Suzuki aja harganya udah murah ini yang paling murah gitu Ignis dulu waktu pertama kali keluar 170 juta yang paling mahal GX sekarang segini harganya paling murah 130 juta dulu GL ini GL karena temen gue ada dulu yang beli pake diskon 30 juta cuma 100 juta dia Suzuki Carry Moon Wagon R ini kalau gak salah berapa ya? 150an ya? iya tapi dia udah gak dijual lagi udah gak dijual lagi sekarang nah fun packnya bayangan gue ya iya Espresso tuh ganti ini emang bener tapi ala-ala SUV mantep nih udah lumpur-lumpuran iya udah SUV banget ini untuk tipe AGS nya itu 154 atau 156 gitu yang manualnya 145 udah langsung aja kita mulai dari nanjak dulu ya eh ya nanjak oke sebelum mulai videonya klik dulu tombol subscribe agar gak ketinggalan video-video terbaru dari Moladin yang udah subscribe mantap nanti kita coba mobil-mobil bunggil ini lanjak ya tapi kita coba ya paling mesinnya paling gede dulu powernya kan 1200cc 4 silinder iya transmisi sama semuanya AGS semua ayo tebak-tebakan ya menurut gue ini karena basah ya paling dia wheelspin doang tapi powernya ada nah dia tuh langsung si manual gitu-gitu kan ya ini kebetulan kita memang habis hujan dan bobot orang di dalam mobil total termasuk kameramen ini 450 kg kita udah yuk oke mode manual si ada ya terus mode manual ada enggak ada ya hehehe 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 ini kan manual hehehe oke tiga dua satu aduh wah ringan nih rasanya ya mantep banget hehehe eh ringan rasanya ini enak bawa belia bes iya emang enak bener-bener transmisinya ini yang bikin dia rasanya gampang gitu ya iya karena ini manual yang di matikin kan iya koplingnya otomatis jadi kayak ada yang mindahin gigi di dalam transmisi itu ya iya aduh ini ya sekarang yang ekstrim 21% aduh ini wah tangan wah kok ngerasa bisa ya gua juga ngerasa bisa paling mentok-mentoknya willy spin lah iya coba coba oke tiga dua satu gas mic eh ya gas pol eh bisa eh bisa eh bisa weh weh ayo 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 waduh 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 ini gak terduga ini iya 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 muncul warning warningnya apa udah kali main bukan apaan warningnya tuh kayak warning kopling gitu gambar gear gambar gear panas 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 overheat overheat itu ya tapi bisa ya bisa waduh wah gila mantap ya waduh ya karena kembali lagi transmisinya dia kayak manual kayak manual tapi koplingnya bukan kita yang main iya diaturkan goblingnya iya jadi udah mantep ya jadi kalo bisa dibilang ini penggantinya espresso ya harusnya eh espresso penggantinya ini eh iya oke siap 3 2 1 go ini berapa nih Max? manual getarannya agak berasa ya ini gas pol berat ya kayaknya gak bisa ada yang depan ingat Mike jangan dipaksa Mike cebol mobil orang tapi beda ya suara mesinnya sih beda ya apa sama apa espresso oh ya setau gue emang mesinnya beda sih oke yang paling ekstrim buset ini ini gak ada headrestnya emang kan ini LCG sih masuknya ya emang jadi sisi LCG sih gak pake headrest yang agak airnya mah gak ada siap udah yuk gas 3 2 1 go malah mundur coy eh jangan dipaksain jangan dipaksain gana Mike mobil orang Mike mau memaksainya yang expression iya coba momentum Mike oke oke bismillahirrahmanirrahim 1 2 3 kalau momentum yakin semuanya bisa ya iya yakin makanya triknya juga pas nanjak pasti kan di depan kosong dulu iya iya orang tuh netizen kita suka marah-marah suka marah-marah pada bilang wah kayak ada momentum aja tuh lah kan keliatan di depan kalau berhenti kan kita bisa nunggu di bawah iya nunggu di bawah jangan dipengen wah jadi ya mobil ini gak bisa ya kita coba ke Espresso mobil ketiga terlihatan yang lebih besar dari Carimon tadi ya iya lebih lebar juga ya iya lebih lebih agak ada space lah spacey lah oke Suzuki Espresso AC1 kita pake Mini ya bisa gak ya ini ini Mini Cooper Mini Cooper lihat tuh ada buletan di tengah oke 3 silinder oke 3 2 1 go eh ringan coi kok lebih ringan lebih ringan dari Ignis tadi mantet karena mungkin masih baru kali ya hehehe hehehe gak ngar juga sih eh ngar juga sih gue rasa koplingnya koplingnya doang bisa gak nih bisa sih jalan asal tanjakan seperti biasa melihat tadi tuh bisa ini nih ini parah ya aduh ini parah ini 3 2 1 woi gas gas ayo yah gak mau diam gitu kempas yah hilang udah coy coba lagi 3 2 1 nah itu mau mic heeeee ayo 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 sudah bunyi buat mic bener lah kuat mic koplingnya gak apa iya 3 2 1 kuat 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 koplingnya kok gini koplingnya yang menyerah iya iya tapi 3 kali percobaan itu ya ini 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 kayak gini iya bau coy mau kopling mau gas kopling mau gas bau LPG hahaha iya iya bau iya bau iya bisa iya bisa iya bisa iya mantep juga emang kuncinya tuh ada transmisi iya iya bener oke kita lakukan track race dari spesifikasi agak berbeda ya ketiga mobil ini ya dua itu sama Karimon sama Espresso itu mirip-mirip lah nah iknis dia mesinnya 1200 cc untuk transmisi kita sama ya nanti kalo kita start sampe finish transmisi di drive aja nah rasain ya tuh perpindahan giginya yang sangat cepet itu ya spesifikasi jangan diangkat ya saya paling over ditahan aja oh gitu gitu aturannya ya oke oke boleh 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 siap siap ya jelas menang iknis lah kalo kayak gini yaudah untuk spesifikasi bisa dilihat sendiri di layar ya oke udah ready ya matiin AC dan lain lain mode sport ya tidak ada udah itu doang tinggal gas dong 3 2 1 go ayo Karimon iya uus salah eh nomor 2 siapa tadi lu apa sama tau sama barengan gitu mah nomor 2 oke oke bareng Mike nomor 2 gimana lu bareng mesinnya wajar lah iknis di depan itu pas kita lawatin masa minggu dulu kan mas aneh banget dipindahin giginya gitu iya coba yang parah ngangguk banget kan di dalam mobil ngegas lagi pengetahuan selanjutnya karena ini mobil irit masa nggak aduh irit yaudahlah langsung aja kita yaudah kita isi BBM pakai BP92 ya sesuai rekomendasi rekomendasi 92 ya nggak ada rekomendasi ya tapi nanti kita ambil ratanya 92 sampai bibir tangki banget ya Mas ya sampai dia ngegenang nah nanti BBM udah penuh tadi kita jalankan kurang tuh BBMnya nah BBM kita isi lagi isi lagi setelah itu udah jalan total 80 kilo diisi lagi total liter yang masuk kita bagi sama kilometer yang udah kita tempuh nah dapet tuh dari ketiga mobil ini kira-kira siapa yang lebih irit oke semuanya udah ngisi ya aman ya aman-aman saatnya kita hidupin mesin gua hitung dari gua 321 hidupin mesin AC disetting paling dingin fan speed terserah untuk MID diriset ya semuanya ya nggak ada ini kita untuk rute seperti biasa ya nggak di ngeserpong dulu masuk tol arah bandara arah bandara putar balik ke arah BSD lagi terus kita ngisi lagi di SPBU ini ya kembali lagi di adu irit dan kali ini kami memang menguji tiga mobil yang berpotensi untuk jadi mobil-mobil teririt di tahun 2022 terutama Espresso karena yang terbaru di sini itu Suzuki Espresso dan perlu menjadi informasi tambahan kalau memang kami bertiga ini selalu menerapkan cara mengemudi di Eco driving dan kami bertiga bisa dibilang punya style mengemudi yang sama dengan Eco driving ini jadi ini salah satu cara kami untuk menyeragamkan dan membuat petarungan ini fair selain itu untuk membuat lebih fair lagi yang sulit adalah menyamakan bobot kalau Fikri dan Michael bobotnya memang tidak terlalu jauh karena Michael itu 124 kg dan Fikri itu sekitar 107 kg sedangkan saya hanya 58 kg makanya saya di dalam mobil ini berdua dengan videographer kami yang bobotnya 68 kg jadi paling tidak bisa menyamakan bobot dua orang itu yang paling berpotensi irit di sini adalah Suzuki Karimun Regen R yang saya kemudikan dan Suzuki Espresso karena kami berdua punya kapasitas mesin yang sama 1000cc transmisi sama AGS iknis juga transmisinya AGS tapi dia 1200cc 4 silinder kalau rutanya di perkotaan seperti ini banyak stop and go banyak kemacetan kemungkinan Karimun Regen R dan Suzuki Espresso yang bisa lebih irit tapi kalau nanti kita masuk ke rute kombinasi mulai masuk ke tol Suzuki ini seharusnya punya peluang yang lebih baik karena dia punya nafas yang lebih panjang dengan 1200cc nanti kita lihat aja hasilnya sekarang saya belum bisa kasih tahu berapa average consumption bahan bakarnya karena di Suzuki Karimun Regen R nggak ada average consumption nya di MID nya cuma ada trip doang Oke jadi dari tadi kita sudah berjalan baru 18,9 kg tapi ada satu hal yang gua harus bilang ya naik mobil ini duduknya jauh lebih nyaman daripada LCGC dua brand Jepang lainnya ya dan ini nggak masuk LCGC tapi kursi lebih empuk lebih nyaman dan lebih lebar dibandingkan dua LCGC itu dan di pengetesan ini kita semua tiga-tiganya transmisinya itu AGS ya atau eh suka disebut AMT automated manual transmission dan kita semua menggunakan mode D ya jadi dia berpindah sendiri bukan kita yang atur perpindahannya supaya adil nah sekarang kita masuk tol tapi harus gua bilang AGS di Suzuki Espresso ini bukan AGS yang paling alus ya kayaknya lebih di alus AGS yang ada di Ignis anyways sekarang kita masuk tol dan gua mau nikmatin berjalan gue dengan lagu India Ranjit hit up the music Nah dari ketiga mobil ini kan menggunakan transmisi AGS atau automated gear shift jadi itu sebenarnya transmisi AMT yang manual transmisi manual koplingnya itu dan perpindahan giginya itu dilakukan oleh komputer Nah yaudah jadi kita rata semuanya kita pakai mode drive jadi perpindahannya udah tuh otomatis aja dari transmisinya jadi kita nggak pakai mode manual untuk saat ini Suzuki Ignis itu udah jalan 45 kg konsumsi BBM nya itu averagenya 24,4 km per liter Mas Anda Mas Anda untuk Karimun itu berapa konsumsi BBM nya averagenya Aduh lebih kagak ada belas ini Oh lu nggak ada ya berarti bener-bener full-to-full ya nanti ya Kalau Mike Espresso berapa Mike? 24,8 Wah kok masa Ignis lebih irit ya dari MID sih Nah tapi selama pengetesan gua ya Memang Suzuki itu agak lebay sih angka di MID nya Tapi pas kita coba full-to-full ternyata di bawah itu Yaudah lah Ini kita udah setengah jalan berarti kita langsung ke SPBU ya Untuk isi BBM Kita mulai dari mobilnya CC gede ya Iya pasti lebih boros lah Ternyata nggak beda-beda banget Jadi tadi kita jalan udah totalnya 77 kg Dengan effort speed 42 42 km per jam Effort speednya Nah tadi jadi 77 kg dibagi dengan bensin yang masuk Itu gua 3,952 Jadi totalnya 19,48 19,5 lah 19,5 km per liter KMID lo berapa? 24,9 Tuh kan gua bilang juga apa Ya emang Suzuki emang agak menceng Lebay coy ini Tapi ini nggak boros u Ini irit Irit lah Kita beralih ke Karimun 77 kg dibagi 3,738 Oh di luar kepala nih mikirnya nih 20,59 20,6 20,6 Irit MID lo bang nggak ada MID nya Ini mesin kan sama Iya Beda mesinnya kan Ini mesin baru Mesin baru tapi formatnya sama kan Tapi 3000 cc Untuk espresso tadi Bensin yang masuk itu 3 liter 6,46 Bagi 77 Jadi 21,1 km per liter Wow Irit lah Itu paling irit ya Bede Mide 25,2 Oh jauh Eh bedanya 3 ya 3,5 Walaupun desainnya yang Ya gitu lah ya Tidak menawan Iya tapi iritnya Irit Lumayan juga Kalian Karimun Sama nanjak bisa Berarti bener Kalau ini penggantinya Karimun Dandan dikit Bisa lah Cakep lah Iya Ya itulah pokoknya Yang paling irit berarti Espresso Ya mungkin karena Karimun ini Kan udah tua sih Kalau baru mungkin sama Bisa mirip-mirip ya Iya Udah dipakai Saatnya mau nantang Mulanin menantang Tantangan kali ini Kita akan Menguji Mobil mana yang punya Radius putar paling kecil Caranya Caranya ada Kon di tengah Ini kita harus memutari Kon ini Siapa yang paling kecil Radius putarnya Dilihat dari Trun Kita juga harus nilai Masing-masing Jadi jalannya gitu Dari samping kon Jalan Putar 360 Oh Sekali putar dulu Biar keliatan nanti Baru Startnya dari bagian Luar hitam ini ya Iya Nanti baru masuk Kedalem ya kan Oke Kita mulai Menantang kali ini Langsung Fik Langsung abisin ya Ke kanan Langsung patah Nah terus patah Terus Enggak gak kena Aman Upp ya Udah Udah ya Kita hitung nih Jaraknya nih Dari kun Gimana cara ngitungnya Pake meteran lah Mana meterannya A few inches later Dari sini Mike Dari sini Tengah kali ya Iyalah Cukup jauh ya 4,60 4,60 4,6 meter ya 4,6 meter Gede lumayan Lumayan ya Tuhan pelan Atung Ini dia saatnya pembuktian Kenakon bayar ya Si bayar tuh Siti Mike Udah Posisi semula atau gak lu Sama lebar juga Gak juga Gak juga Ayo Ada yang butuh pegangin sini Dari tengah Tadi lu 4,60 kan 4,60 Udah 4,21 Lebih kecil Sekarang mobil terakhir Silahkan Silahkan Buktikan 3,2 Saru Kenapa harus pake lagu gitu Tidak tahu Sip Sudah Kayak supir taksi di sana Kayak supir taksi di New Delhi Sama tuh Nih lu yang lihat dah Lebih besar Lebih besar Lebih besar Lebih besar 1,60 4,60 Lu cuy Nih Nama kan lu Lihat Berapa? 4,60 Sama Maik Nif Sama Maik Nif Menang Karimun Maik Nif Made in India Iya Iya Sama-sama Made in India Karena Karimun kan Basic developmentnya di Jepang Oh iya Dia di Jepang butuh Is manuvernya jalan kecil Karena jalanan Oh ini jalanan gede Iya gak Maik Maka mobil kayak gini Iya pokoknya Puji itu asli Mantap Ya saatnya menguji Akomodasi Dan Saya yang terlalu sarang Kenapa sih? Tapi ini rasanya kayak Kita naik baja ya Eh ini naik baja Apalagi di sekolah Lebih parah Itu coba tangan lu gak usah ke situ Vick Tangan lu kan keluar Lu bayangin orang India Sekeluarga rame-rame Naik gini ya Semorangin Ya Allah Ya tapi ini masih Oke lah kayaknya Dibanding yang lain ya Tapi ini sempit juga tetap Sempit lah Namanya obat kecil Iya kalo kayak lu bertiga Mas Ya masih aman Masih bisa kalo kayak gua Ini dibelakang ada partisi Sama gak kalah itu ekspresi Oh iya Ada partisi dan Ini paling gede Bagasinya iya Bagasinya paling besar Karena orang ini suka ngumpet dengan laki di belakang Oh iya Buat masuk sama-sama lagi ya Iya Lightroom ya masih ada dua jari Posisi duduk gua ya Tapi gak enak sih ini kalo jarak jauh begini Jangan lah Jangan lah Mending gua naik travel aja Haus mas keram Sekarang kita dalam kary moon Udah liat kan posisinya udah tau lah Coba-coba kayak posisi tadi Posisi tadi Gak bisa Gak bisa Gak bisa Blast udah Gagak bisa begini Lu bayangin ngeko puncak begini nih Kayak mana nih Mas jalan juga miring ya Bangun bangun gini Gak ada partisi Gak bisa ngumpet dengan anak-anak nih Tapi nih Lightroom nya mending ya Kok lu lebih banyak ya Lightroom nya Gak di depannya duduk siapa? Duduk lu kan Gua tadi gua setting Gak sepanjang gigi Fix hape, fix hape Ayo bener Ini di Gokel ceruk ya Ternyata Mendingan Iya Mendingan Tapi Lightroom nya gak sebagus kary moon tadi Iya Headroom gak sebagus tadi Iya bener Buka jendelanya karena ada kaki disini Eh kebayang Bukanya kayak gini Gak jendelanya Karena kaki gua udah disini Ribet kan tuh Nah ini gimana? Gak tapi kalo orang India gua yakin dia gak akan ditutup kacanya Ya iyalah Sampai keluar kepala gini Eh jalan nih karo Betta beti bisa ngumpet di belakang gak? Iya Ada partisi nya ya Iya Sampai bahas value for money Iya dari harga yang paling mahal Tipe GX AGS Ehh iknis itu Rp217,5 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 Iya semuanya India Tapi walaupun Ini made in Indonesia ini India Oh itu CKD Dulu Iya sekarang kan udah gak lagi Tapi basic nya di Jepang Iya kekar-kekar gitu Iya bukan di develop di India Mantep ya Ya udah berarti walaupun ini dia lebih mahal Tapi kan fitur lebih banyak Ada power window di belakang Itu udah signifikan ya Iya beda kelas lah Ini apa namanya Iya makanya Harga kan lebih mahal beda kelas dong Apa namanya Spion udah bisa setting elektrik Ya kan AC digital Ini oke cuy Ya udah beda kelas udah Udah gak usah dibandingin AC digital on outlet Power window semuanya Bagasi lebih gede Performa paling ngebut Soal value for money kerennya tuh Ini udah paling keren gak Iya Kan ini cuman baru buktiin sebenernya Iya Iritnya Mereka bisa nyaingin gak Ini barunya Udah gak ada ya Di pricelist Iya Tapi dulu 150an Apa 140 gitu Lebih murah dari Algi Eyeless tau gue Fiturnya Tapi ya gak dapet apa-apa kan Voice comment Voice comment Voice comment Vick Hah beneran ada Voice comment Spion Tolong ke sebelah Iya Ya kalo lu sendiri kan gak bisa Gak bisa nyampe Karena di dalam gak ada tuasnya Kan espresso ada tuasnya Wah ada improvement kalo disana Ini gak ada nih Jadi lu gerakin begini Beneran Iya Jadi minta tolong sebelahnya Eh Kanan dikit kiri-dikit voice comment Bagasinya voice comment juga Kalo lu gak bawa kunci dari luar Voice comment Bukain dong Eh bukain Kalo ini ada tuasnya Iya makanya Ya ini mobil seutuhnya lah kalo ini Ini head unit ya Allah Ya espresso Ntar dulu ini belum Mana head unitnya Ada tapi single din ya Jatuhnya itu ya Oh single din Gak double din tapi yang Kaga ada layar Tombol-tombolnya Cuma tombol-tombol doang ya Ya bagus dong Ya itu double din tapi gak layar Lumayan Lumayan Enggak ini double din aftermarket Aslinya bawaannya Iya bawaannya Terus AC nya Ya Allah gak ada arah hembusan Ditambah nih sama orang yang punya Biar JDM katanya Eh dengeran kata espresso Espresso Espresso? Iya Sebenernya mirip kan sama yang ini Iya Iya kan mirip Tapi bedanya AC nya Dia udah banyak pengaturan AC nya pengaturannya lengkap banget Sama spion gak pake voice comment ya Pengaturan apaan? Ada bisa dari kaki Bisa dari depan Lengkap mas Temperaturnya suhunya Suhunya ada heater juga loh Ada heater Oh ya ini ada heater juga Ini gak ada ini Dari swinder ini Itu pengaturan spion Ada joystick nya Pengaturan spion ada dari dalam Tetap lu jauh Kalo mau begini jauh No Tetap minta tolong ya Mobil kecil gini Apain jauh Kalo pake Staria tuh baru susah jauh Iya Ini tinggal gini doang Eh lampu dia LED Enggak Enggak ada LED Halo Ken Oh ini hebatnya satu nih Projector Projector Ini mobil nih rasa jeruk nih mobilnya Sama poklem Itu gak ada kan Gak ada Gak kayaknya ini mobil ganti pelak cakep kali ya Kapan-kapan kita coba kali ya Iya Feating pelak Kasih ban agak gede Iya Oh iya kita udah bikin polling Seperti ini hasilnya Polling desain ketiga mobil ini ya Iya Komoladin Underscores ID Bisa polling disitu Nah kita lihat siapa pemenangnya Kayaknya sih gue hikmiss Ya udah beda kelas ya Udah pasti Iya gue yakin Kalo saya pollingnya tuh ini dua doang Aduh mobil jeruk Mobil jeruk Eh tapi cakep loh Eh ada coi yang modif Dia warna biru Pakein vela kaleng Kayak bajai cute tau Tau kan lu Konsepnya bagus banget Iya lucu kan jadinya kan Lu ada intermittent gak Sandnya Eh sandnya apa Quaper Ada lah Ada yang jadul Ada yang jadul Ada yang jadul Ada yang jadul Auto headlamp Oh Sand Sekali sentuh set Tiga kali Oh ini gak ada Oh ini teknologi jadul Di India kan ini lampu depannya bisa naik turun kan Ini gak ada Bolong Maksudnya dummy doang Oh Ada tulisannya Tapi gak bisa diputar Gak bisa Ditutup gitu Mestinya kan kalo di India itu orang masuk 10 orang ke mobil kan Mobilnya Mobilnya Ya bisa turun Heatinate nya Heatinate nya double dan sama persis kayak Ignis Mantap Oh mantap dong Cuman ya ada bluetooth layar Speaker Speaker 2 Oh Ignis 6 Ya Ignis yang GL 2 Oh iya Oh iya Udah gak ada lagi coy GX doang yang ada Eh peredaman gabini gimana May ini bang Ya not bad lah Ini tadi gue Kan Tadi gue sempet turun tuh abis Aduh irit Turun Pastiin pintu belakangnya rapet gak sih Mbaknya ngomong sama gue kan Karena sepanjang jalan Gue denger suara jalan Kok kebuka Kebuka ya Abis itu dia ngomong Berarti lebih mantep ini Ini gak ada Berisik Iya gue Gue jauh padahal ngomong sama mbaknya Dia denger Udah udah gak apa-apa Gak apa-apa Dari ngomong Lah denger Eh lu denger dalam denger Jelas banget Iya peredaman memang kurang Yaudah lah ya Oh iya Kalau mau buat transportasi A ke B doang Cukup mobil ini Cukup ya Itu Itu juga sih Ini sih Worth it menurut gue ya Yang harga segitu ya Harga segini Jadi bagaimana menurutnya video ini Sampaikan di kolom komentar Kalau anda memang suka Espresso Atau Mili Ignis tambah dikit Kalau ini ya pasti beli bekas Iya Silahkan sampaikan di kolom komentar juga Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video-video selanjutnya